Saya itu termasuk salah satu orang yang terinspirasi Terinspirasi dari apa perilaku orang-orang yang jauh lebih sukses daripada saya Ternyata setelah saya baca lebih detail lagi, lebih dalam lagi Ternyata mereka punya satu kesamaan yang sama Yaitu mereka punya ritual dan punya rutinitas khusus pada waktu paginya Sehingga saya mencari tahu apa nih rutinitas pagi yang harus saya jalanin Rutinitas pagi apa yang membuat saya jauh lebih sukses, jauh lebih abundance berlimpah Jauh lebih berkah hidupnya Sehingga saya mencari tahu apa nih kira-kira rutinitas pagi saya yang harus saya jalanin Sampai ketemulah sebuah ritual-ritual yang ini kayaknya paling cocok buat hidup saya Ini kayaknya paling nyaman buat saya jalanin Nah kalau teman-teman ingin tahu apa yang saya jalani selama satu jam di awal pagi Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa Halo teman-teman semuanya Ya udah lama banget nih ya Saya nggak ngebikin podcast model begini Solo podcast Ngobrol-ngobrol ringan santai Nah kemarin saya bikin video tentang umroh di masa pandemi Saya interview dengan salah satu pengusaha travel umroh Haji di Semarang Nah di video kali ini, video podcast ini masih sama di Odading Obrolan di luar branding Nah saya hari ini mau ngebahas tentang ritual pagi saya itu ngapain aja rutinitas pagi saya Konten ini terinspirasi dari tulisan saya di Instagram saya Tadinya saya pikir yaudah saya pengen nge-share aja apa yang saya lakukan ketika pagi hari Eh ternyata dapet respon yang luar biasa, dapet like yang cukup banyak, view-nya cukup luar biasa Reads-nya, jangkauannya juga cukup banyak sekali Sehingga wah kayaknya ini menarik sekali Saya pikir tadinya ketika saya menuliskan apa yang saya lakukan setiap pagi Saya pikir ini gak ada manfaatnya Atau ya paling cuma sedikit like, sedikit reach Banyak orang yang saya pikir lebih banyak menyukai konten-konten dalam branding Namun ternyata setelah saya tulis dan saya upload, salah Setelah saya review, ternyata konten ini adalah konten yang salah satu yang mendapat like yang cukup banyak juga Save-nya sampai hampir 100, shareable-nya juga cukup lumayan besar Wah ternyata konten ini menarik ya Jadi gitu teman-teman semuanya Saya pikir, kadang-kadang kita berpikir gini Ada salah satu materi atau ada salah satu insight yang menurut kita biasa aja Tapi ternyata menurut orang lain ini sangat luar biasa Bagi anda, saya sarankan mulai menuliskan seri-seri apapun itu Ya mungkin bagi anda ini biasa-biasa aja Tapi bisa jadi menurut orang lain itu gak biasa Bisa jadi menurut orang lain itu luar biasa Salah satunya ya konten tentang rutinitas pagi saya itu Yang tadinya saya pikir ini biasa-biasa aja Gak ada sesuatu yang luar biasa Tapi ternyata bagi audiens ini sesuatu yang luar biasa Maka saya bikin kontennya berupa Youtube Semoga teman-teman yang lain berinspirasi Oke, apa yang saya lakukan ketika pagi hari Setelah bangun sholat subuh Setelah sholat subuh Jangan lupa ada satu hal yang menjadi rangkaian ketika sholat subuh Apa itu rangkaiannya? Sedekah waktu subuh Itu adalah salah satu rangkaian pada saat kita sholat subuh Kenapa? Kenapa ini penting sekali nih Sholat subuh, bersedekah setelah sholat subuh Saya pernah mendengar salah seorang ustaz yang bercerita kepada saya Dan cerita ini sangat menginspirasi saya Cerita ini sangat nyantol banget di pikiran saya Sehingga ini semacam gak sampai wajib sih Tapi bagi diri saya Ini menjadi sebuah rutinitas yang wajib saya lakukan Bahkan Alhamdulillah ini ketika saya mendengar sekitar tahun 2005 Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih saya lakukan tentang sedekah subuh ini Besar gak apa-apa yang penting rutin Besar gak apa-apa yang penting rutin Nah mengapa sedekah subuh ini sangat penting sekali Dan sampai ini menjadi sebuah amalan yang hampir setiap hari saya lakukan Ustadz ini mengatakan Ada sebuah hadis kisah tentang dua orang malaikat pada waktu subuh Malaikat yang pertama itu melakukan semacam ronda lah ya Keliling, belusukan, mencari orang-orang yang bersedekah di waktu subuh Dan malaikat yang pertama ini mendoakan Ya Allah siapapun yang bersedekah pada pagi hari ini Mudahkan rezekinya Lancarkan urusannya Dan perluas, perbesar, perbanyak rezekinya Malaikat pertama Dan di saat subuh itu juga ada malaikat kedua Malaikat kedua juga melakukan hal yang sama Belusukan, mencari orang-orang yang tidak bersedekah Ingat ya Yang tidak bersedekah di waktu subuh Dan malaikat ini mendoakan Ya Allah Persempit rezekinya Persempit rezekinya Jangan angkat kesusahannya Nah dari cerita ini menggugah saya Menginspirasi saya Memotivasi saya Agar saya untuk melakukan secara rutin Sedekat subuh Dari tahun 2005 Dan Alhamdulillah pada mulai tahun 2005 Saya mulai mendawamkan Mulai merutinkan sedekah sholat subuh Kemarin juga waktu saya upload Ketulisan ini ada yang bertanya Yang dimaksud sedekah subuh itu bagaimana Kalau saya Karena saya laki-laki dan sholat subuh Menjadi sholat di masjid adalah sebuah kewajiban Bagi laki-laki Maka ketika saya sholat subuh Saya masukkan uang ke kotak amal masjid Nah itulah rutinitas pertama ketika kita bangun pagi Rutinitas kedua Apa yang saya lakukan Setelah sholat subuh Sedekah subuh Pulang ke rumah Saya minum vitamin Ada tiga minuman ini yang sering kali saya minum setiap hari Hampir setiap hari Yang pertama probiotik Yang kedua adalah madu Yang ketiga adalah zaitun Nah waktu saya tulis ini juga ada yang nanya Madunya diapain Yaudah madunya diminum biasa aja Saya biasa minum dua sendok makan Untuk Minyak zaitunya diapain Diminum Diminum biasa aja Diminum biasa Wah apa enak minum minyak Ya awalnya Apa sih Kalau kita sedang mencoba rutinitas baru Makanan hal yang baru Hampir bisa dibilang Apa yang enak ketika kita melakukan sesuatu hal yang baru Gak ada yang enak Pasti untuk di awal Tapi ketika itu dibiasakan Maka mulai tubuh kita Lidah kita mulai merasakan Bahwa itu adalah hal yang biasa kita minum Nah itulah yang saya minum dengan zaitun Tapi ada cara Supaya kita minum zaitun Supaya gak apa ya Kalau bahasa Jawa itu Lekak di tenggorokan Ketika Saya minumnya dua sendok makan Ambil zaitun Masukin ke mulut Satu sendok makan Jangan diteren dulu Langsung minum air Jadi minyak zaitun yang tadinya di lidah Masuk ke tenggorokan Bersama dengan air Itu mengurangi rasa tidak nyaman Meminum minyak zaitun Itu cara saya Nah setelah itu apa yang saya lakukan Setelah minum vitamin Vitamin-vitamin yang tadi saya sebutkan tadi Yang ketiga yang saya lakukan adalah Saya membaca zikir pagi Bersama anak saya Membaca zikir pagi bersama anak saya Itu biasa kita bersama Istri saya dan tiga anak saya Membaca zikir bersama Untuk mendawamkan Atau membiasakan ini kepada anak-anak Karena zikir pagi ini kan Cukup banyak ya Ada sekitar 13 atau 15 doa disitu Nah supaya anak-anak ini Terbiasa gimana caranya Jangan pada saat awal Langsung 15 doanya Mereka untuk dibaca Kemungkinan besar mereka akan berat Jadi apa yang dilakukan Step by step Saya satu per satu Jadi ketika awal pertama kali Saya ajak mereka zikir pagi Yaudah baca ayat kursi Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas Masing-masing tiga kali Udah itu dulu Jangan dilanjutkan ke doa berikutnya Kenapa berhenti disini dulu Ya karena ini hal yang mereka sudah hafal Dan menurut mereka ringan Nah ini berjalan kira-kira seminggu Mereka sudah terbiasa bahwa Setiap subuh membaca Tiga surat ini Masing-masing tiga kali Dan plus ayat kursi Udah itu menjadi sebuah habit Maka kemudian Tambahkanlah satu doa baru disitu Satu doa Tambahin tuh ya Tadi sudah baca tiga surat Plus ayat kursi Tambah satu doa Nah seminggu juga tuh Mereka mulai terbiasa Nyaman membaca empat doa Empat ya berarti ya Eh lima ya Satu ayat kursi Tiga surat pendek Plus satu doa Zikir pagi Nah itu udah lima Ini lima Makin mereka terbiasa Mereka menjadi ringan Dan mereka sudah sedikit hafal Dengan doanya Tambahkanlah satu lagi Nah Begitu saja terus menerus Nanti insya Allah Anak-anak makin mudah Dan makin ringan Untuk mereka Kalau kita yang sebagai orang tua Tetap kita lanjutkan secara full Karena kita udah gede Dan itu bukan lagi Menjadi beban berat Buat kita yang udah dewasa Oke Itu rutinitas ketiga Setelah itu Apa yang saya lakukan Nah ini yang penting nih Yaitu rutinitas yang keempat ini Sebetulnya terbagi menjadi Tiga rutinitas lagi Yang keempat ini Saya melakukan yang namanya Formula 20 20 Dan 20 Apa itu formula 20 20 20 Formula ini Saya dapatkan Dari sebuah buku Yang berjudul 5 IM Club Karangannya Robin Sharma Siapa Robin Sharma Robin Sharma ini Adalah seorang Pembicara Motivator hebat Tentang leadership Bagi saya Buku-bukunya Wah keren banget Saya sangat merekomendasikan Anda Untuk membaca Bukunya Karangan Robin Sharma Karena itu leadership Apa ya Pokoknya buku itu keren banget lah Buku-bukunya Robin Sharma itu Nah yang judulnya 5 IM Club ini adalah Intinya adalah Kalau kamu mau sukses Tirulah kebiasaan orang-orang sukses Apa itu kebiasaan orang-orang sukses Mereka Biasa Bangun Sebelum fajar Ini Robin Sharma loh Orang Amerika Non muslim Mengatakan Tirulah kebiasaan orang-orang sukses Yang bangun Satu jam Sebelum fajar Robin Sharma Kita Orang muslim Umat muslim Udah dari zaman dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bangunlah Umatku itu Kalau malam Seperti rohib-rohib Dan kalau siang Seperti singa Apa artinya Kalau singa Kalau pada saat siang Mereka produktivitas Luar biasa Pada saat malam Mereka duduk Di atas zajadah Mereka merenung Di atas zajadah Mereka berkomunikasi Dengan Allah Mereka berkomunikasi Dengan sang pemilik Semesta ini Rasulullah S.A.W. Sudah menyabdakan 1400 tahun yang lalu Sudah mencontohkan Nah Ada satu hal yang menarik Dari buku Robin Sharma Tentang formula 20-20-20 Apa yang dilakukan Dan itu Ketika saya membaca Buku itu Langsung saya praktekkan Formula 20-20-20 ini 20-20-20 adalah Rutinitas selama Satu jam Di awal pagi Sekali lagi saya ulang Formula 20-20-20 adalah Rutinitas selama Satu jam Di awal pagi Apa saja itu 20 yang pertama Adalah 20 menit pertama Ngapain itu 20 menit pertama Ya 20 menit pertama itu Kalau di bukunya Rutinitas selama Mengatakan Tulislah sesuatu Jurnal Yang membuat Anda bisa bersyukur Apa yang Anda syukuri Pada pagi hari itu Apa yang Anda syukuri Kehidupan Anda kemarin Nah Namun Alhamdulillah Saya sudah menulis Abundance Journal Atau yang saya sebut Dengan Jurnal Keperlimpahan Itu semenjak tahun 2000-an 2007 Saya sudah mulai menulis Sudah 13 tahun Kebiasaan ini Alhamdulillah Saya tulis Saya lakukan Apa itu Saya menuliskan Apa yang saya syukuri Ingat Saya menuliskan Apa yang saya syukuri Kemarin Misalnya Saya dapat Ya Allah Terima kasih Engkau berikan Kepadaku penjualan Yang Masya Allah Saya bahagia sekali Ingat Selalu tuliskan Kalimat motivasi Kalimat perasaan positifnya Selalu dituliskan Saya bahagia sekali Ada kalimat positifnya Selalu ya Anda tuliskan kalimat Saya perasaan positifnya Saya bahagia Saya senang Saya merasa luar biasa Perasaan saya happy sekali Apapun itu Anda tuliskan perasaan itu Mengapa? Karena di pagi hari Pokoknya kalau Anda beres Perasaannya di pagi hari Sepanjang hari itu beres gitu Contohnya misalnya gini Kita bangun pagi Ngerasa kok Marah Jengkel Nggak enak perasaannya Maka sepanjang hari Anda akan menarik Hal-hal yang Membuat diri Anda Nggak nyaman Entah itu kebetulan Atau tidak Tapi itu yang terjadi Ketika pagi hari Anda Merasa berlimpah Ketika pagi hari Anda Merasa wow Merasa happy Maka sepanjang hari Anda akan merasa happy Maka sepanjang hari Anda akan merasa happy Oleh karena itu Di pagi hari Tuliskanlah selama 20 menit Apa yang saya syukuri Melalui Abandon Jurnal Nah pada waktu saya melalui Tentang Abandon Jurnal Tentang formula 20-20-20 Banyak yang nanya Mas Dodi Isi Abandon Jurnal itu apa aja sih Selama 20 menit Apa aja sih yang ditulis Nah itu nanti kita bahas Di video yang lain ya Saya bikin Konten khusus Tentang formula 20-20-20 Oke kita lanjut dulu 20 menit yang kedua Yaitu Ngapain Belajar Belajar apa Belajar sesuai dengan kompetensi kita Kalau saya di bidang brand Maka saya akan memanfaatkan Selama 20 menit di pagi hari Setelah menuliskan Apa yang saya syukuri Saya akan belajar Tentang brand Plus saya buat mind mappingnya Jadi belajar Plus bikin langsung bikin mind mapping Kenapa kok saya lebih suka belajar Kemudian membuat mind mapping Karena Rasulullah SAW bersabda Ikatlah ilmu Dengan mencatatkannya Saya ulang lagi Ikatlah ilmu Dengan cara mencatatkannya Dengan cara mencatat Kita makin ingat Ketika makin ingat Makin mudah juga Kita untuk melakukan eksekusi Ketika kita mengeksekusi Maka terjadilah perubahan Di kehidupan kita Karena Dunia ini berubah Bukan karena apa yang kita tahu Dunia ini berubah Karena Amal-amal kita Karena tindakan-tindakan kita Maka ketika habis belajar Jangan cuma disimpan disini Tapi juga Diamalkan Dan juga dipraktekan Oke Nantipun Ketika Saya nulis begini Di konten saya di Instagram Ada yang nanya juga Mas Dodi Gimana sih caranya Bikin mind mapping Gimana sih cara Belajarnya Kalau Kemarin juga ada yang nanya gini Mas Saya itu Freelancer Tapi saya juga ingin Membangun bisnis Saya misalnya Desainer Tapi saya juga Pengen membangun Agensi saya Saya misalnya Juga Seorang koki Saya jago masak Tapi saya juga Pengen membangun bisnis Mana yang harus saya pelajari Apakah saya membangun Apakah saya belajar Tentang ilmu memasak saya Ataukah saya belajar Tentang ilmu bisnis saya Untuk menjawab ini Nanti dulu Kita Bahas di video lain Aja kayaknya Ntar Kelamaan Kalau kita bahasnya Melebar-lebar ya Pokoknya teman-teman Ntar kalau ada pertanyaan Silahkan tulis aja di komen Nanti komentar-komentar itulah Yang akan menjadi Salah satu Konten saya Menginspirasi Membuat konten-konten Saya berikutnya Oke Selanjutin 20 menit Ketiga Yang terakhir Ngapain Berolahraga Saya ulang sekali lagi 20 menit yang terakhir adalah Berolahraga Nggak usah ribet-ribet Olahraganya Pokoknya Apapun yang bisa Anda lakukan Kan yang paling penting berkeringat Ingat Yang paling penting berkeringat Udah lakuin aja Sekali lagi Pokoknya Yang membuat Anda berkeringat Lakukan saja Kenapa? Karena Saya membaca di buku 5 IM Club Ketika kita berkeringat Merangsang sebuah hormon Entah apapun nama hormon itu Saya lupa Tetapi hormon itu Ada kaitannya Dengan otak kita Merefresh otak kita Maka ketika kita berkeringat Maka kira-kira Otak kita makin encer Itulah bahasanya Biar simpelnya demikian Maka kira-kira Maka kira-kira Maka kira-kira